Hai semuanya balik lagi sama amposeo kali ini sob kita akan membobosan di layar atau kunci layar sekalian membaipas akun Google PRV HP Vivo yang berchipset MTK seperti yang kalian lihat HP Vivo ini terkunci layarnya ya kan sudah jelas kalau kita membuka pola layarnya pasti akan minta akun Google PRV nya lagi Nah kalau kamu nggak tahu password akun Google mu ya pasti mentok handphonenya di fortifikasi akun Google handphonenya nggak bisa lagi digunakan gitu Oke langsung saja kita mulai untuk mempupul pola kunci layar HP Vivo kita harus menggunakan kabel data USB yang seperti ini yang bawaan handphonenya sob ya atau bisa juga kabel lainnya yang original kemudian kalau aku mentok bongkar pola sandi layar HP Android atau tidak bisa dibuka dengan senang jari ataupun dengan tulus gratisan di YouTube anda pakai yang namanya Octoplus PRV donggel kalian pasti belum tahu apa itu Octoplus ya kan padahal di awal-awal aku ngonten aku sering menggunakan Octoplus ini memadukannya dengan YouTube box untuk mengubrak aplik HPnya orang baik yang legal maupun yang ilegal tapi Anda sudah bertobat sekarang sob serius Anda nggak terima lagi bobol HP ilegal sudah dapat gaji di YouTube jadi aku tinggal turunkan ilmu ku buat kalian yang mau bisnis jadi penada HP surian lumayan untungnya tolo Alhamdulillah sob sampai hari ini enggak pernah ketangkap aku hanya rata-hapi tiap data-data HP yang kulihat yang ternyata rata-rata orang susah bahkan untuk membeli HP itu harus nisil dulu kesian sob ya tapi pernah keterpikirkan oleh si eksekutor di lapangan enggak sob ya selama ada kesempatan yang sikat enggak peduli pemiliknya mau miskin mau kaya yang penting ada kesempatan dan jujur sob dulu aku senang sekali ngolek hitbox maupun donggel untuk membongkar sandi dan kios rombak paksa perwarnia sampai jual di depan orangnya enggak ketahuan kalau itu HPnya ampuni aku ya roh seperti itulah kisah kelam di masa jahili aku dulu jadi teknisi handphone yang tak diketahui orang apalagi sesama teknisi enggak usah kita bahas terlalu dalam ya karena semua perbuatan yang pernah kita perbuat sudah setimpal dengan keadaan realita kehidupan kita dan karma itu nyata adanya betul apa benar komen ya lanjut kita mulai kita colokin dulu donggelnya ke laptop kemudian kita masuk ke desktop laptopnya hai 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 oke jadi seperti inilah menu untuk tampilan awal Octoplus PRP donggel simpel sangat sob ya dan anda rasa kamu juga pasti bisa mengoperasikannya yang penting intinya kamu bisa mengoperasikan laptop atau komputer kalau enggak ya kamu harus ikut kursus komputer dulu Oke langsung saja kita memulaikannya untuk membobol pola kunci layar dan membaipas akun Google PRP HP Vivo caranya seperti ini di menu pendor device kita isikan merek handphone yang akan kita buka kunci layarnya seperti ini contohnya kita pilih Vivo karena merek handphone ini adalah Vivo kemudian dibawahnya di menu device model kita pilih model seri GP hanya untuk HP Vivo nah kalau sudah kita pindah ke menu sebelah tinggal diklik kemudian kita pindah ke handphonenya untuk bisa masuk ke model 9008 tekan tombol volume atas ditahan kemudian colokin casnya otomatis driver terminal komnya akan terbaca di menu kompornya seperti ini dan langsung memformat semua isi data-data yang ada di dalam handphonenya jadi jangan cari lagi data-datanya kalau sudah di format menggunakan ini kita tunggu sampai selesai Oke mantap sob ya langkah pertama terselesaikan proses penghormatan atau faktor reset sukses kita lakukan hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja nah kecepatan prosesnya tergantung spesifikasi laptop kalian gitu kalau sudah kita cabut casnya kemudian kita nyalakan nah untuk menyalakan handphonenya kalau selesai di faktor reset menggunakan Octopus kita harus menekan tombol volume bawah plus tombol powernya seperti ini ini namanya dinyalakan paksa gitu kita tunggu dulu sampai menyala normal handphonenya biasanya Sob kalau habis faktor reset handphonenya untuk bisa masuk ke desktop handphonenya agak lama jadi kita tunggu saja dulu atau mungkin kita skip saja Sob ya Oke langsung saja kita skip videonya kalau sudah midi faktor reset handphonenya handphonenya akan kembali ke pengaturan pabrik semua data-data yang ada di dalam handphonenya akan hilang tak berbekas baik foto-fotomu dengan mantanmu foto-fotomu dengan selingkuhanmu video mantap-mantapmu dengan ayang-ayangmu sampai virus-virus yang menjangkiti handphonenya semuanya habis dibawah tapi kisah ini belum berakhir sampai disini kalau kita nggak tahu akun Google yang pernah kita gunakan di handphonenya maka handphonenya akan mentok di vertifikasi akun Google nya seperti ini untuk membuka akun Google VRP nya kamu bisa tonton videonya di YouTube banyak yang menyediakan tutorial cara membuka akun VRP tanpa laptop atau komputer tapi kalau nggak mau ribet lama dan nggak pakai akses internet lagi silahkan melanjutkan tonton video ini kita matikan dulu handphonenya dan balik ke desktop laptopnya kita buka lagi Octoplus VRP nya di setting lagi sesuai pendor dan seri handphonenya kemudian tinggal klik menu reset VRP di handphonenya ditekan lagi tombol volume atasnya colokin casenya biarkan Octoplus nya menyelesaikan tugasnya tunggu beberapa saat kalian perhatikan di layarnya bagaimana Octoplus harus mengubra kabrik pertahanan handphonenya banyak error tulisan warna merahnya menangis 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 handphonenya dibuatnya untuk update yang terbaru Octoplus ini hampir semua merek handphone support ya baik yang berchipset Exynos kolosan MTK dan Qualcomm Snapdragon asal ada jinawanya merek dan seri handphonenya didaptar devis pendornya pasti bisa dieksekusi oleh Octoplus VRP dong dial ini nah selesai kita bebas akun Google VRP HP vivo yang terkunci pola layarnya mantap ya kamu bisa lihat sendiri di layar sebelah keterangannya error-error ya kan tapi di keterangan finalnya yang paling bawah mengatakan bahwa sudah sukses dihapus akun Google VRP nya silahkan dinyalakan kembali handphonenya Oke langsung kita Nyalakan handphonenya dicabut dulu casnya kemudian kita tunggu lagi sampai menyalakan handphonenya komis kalau sudah menyalakan handphonenya seperti ini kita tinggal setting handphonenya diklik saja terus lewati sampai masuk di menu utama handphonenya nggak ada lagi security security nya aman sayang aman HPnya sudah bebas dijual kembali kalau kalian mau jual semuanya sudah bersih aman dan terkendali rekomendasi buat kamu yang mau buka usaha servis HP atau mau jadi penada HP curian kamu bisa jadikan Octoplus ini sebagai senjata pemungkas untuk membobol pola kunci layar semua seri handphone terutama HP Samsung nggak ada yang lewat dan Octoplus ini hanya sekali diaktifasi bisa digunakan seumur hidup kelebihannya hanya lagi soft Octoplus ini update firmware setiap bulan sekali mengikuti perkembangan handphone seri-seri keluaran terbaru baik Xiaomi Oppo vivo dan semua merek handphone yang ada di pasaran kecuali iPhone dan Nokia senter-senter nah gimana sob gampang kan caranya seperti itulah caraku membobol pola kunci layar HP vivo dan HP HP lainnya yang anda beli murah karena terkunci di layarnya baik dari user pegadaian handphone yang putih yang red sampai pencuri handphone aneh bongkar baru jual kembali yang merasa kehilangan handphonenya enggak usah dicari ya aneh sudah jual semua jauh sekali tidak akan kedetek jadi saran saya buat kalian dijaga handphonenya ya jangan ditaruh sembarangan di dalam rumah saja bisa hilang apalagi di luar ya kan penjahit ada di mana-mana keras kehidupan bos kalah mata kalah handphone nah mudah-mudahan video ini ada manfaatnya buatmu dan informasinya juga bermanfaat tentunya sob ya tetap semangat sayang posi udah ada semuanya